Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Tema renungan kita hari ini adalah Jangan Lelah 2 Raja Raja Sal 25 Ayat 22-26 Gedalia menjadi gubernur dan dibunuh Tentang rakyat yang masih tinggal di tanah Yehuda Yang ditinggalkan oleh Nebuchadnezzar Raja Babel Diangkatnyalah atas mereka Gedalia bin Ahikam bin Sapan Ketika semua panglima tentara Dengan orang-orangnya mendengar Bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia Maka Pergilah mereka kepada Gedalia Kemispah Yaitu Ismail bin Netanyak Yohanan bin Karya Seraya bin Tanhumet Orang Netofa itu Dan biasanya Anak seorang Maka Bersama dengan anak buahnya Janganlah kamu takut terhadap pegawai-pegawai orang Kastib itu Tinggallah di negeri ini Dan taklukanlah Dan taklukanlah pada Raja Babel Maka keadaanmu akan menjadi baik Tetapi dalam bulan yang ketujuh Datanglah Ismail bin Netanyak bin Elisama Seorang yang asalnya Seorang yang asalnya dari keturunan Raja Dan sepuluh orang bersama-sama dengan dia Mereka membunuh Gedalia Dan orang-orang Yehuda Dan orang-orang Kasdim Yang ada bersama-sama dengan dia di Misbah Maka Bangkitlah seluruh rakyat Dari yang kecil sampai yang besar Serta panglima-panglima tentara Lalu Larilah mereka ke Mesir Sebab Mereka takut terhadap orang Kasdim itu Tidak semua orang Yehuda dibawa ke Babel Sebagian Dibiarkan untuk Tetap tinggal di Tanah Yehuda Namun Tanah Taklukan tetap saja Berada di bawah penguasaan Babel Raja Babel mengangkat seorang pemimpin bagi mereka Yaitu Gedalia bin Sahpan Entah apa yang dipikirkan oleh Gedalia Ketika orang-orang menghadap kepadanya Dia bersumpah dan berkata kepada mereka Supaya tidak takut kepada orang Kasdim Dan hidup tenang di bawah penguasaan Penguasaan Kerajaan Babel Namun nyatanya Gedalia dibunuh sehingga kepanikan dan keresahan Menyeruak di antara rakyat Dari pengalaman Gedalia Kita bisa belajar Supaya tidak pernah lengah Kekuasaan bisa membuat kita lengah Seperti Gedalia Yang merasa aman dengan kekuasaan yang diterimanya Pada kenyataannya Kekuasaan itu Justru membuatnya terbunuh Dia tidak bisa menikmatinya Juga tidak bisa melakukan apapun yang berarti Dengan kekuasaannya itu Sumpahnya tidak melindungi dia Demikian pula statusnya sebagai seorang yang diangkat sendiri oleh Raja Dalam hidup Kita bisa memiliki banyak kekuasaan Sebagai pemimpin dalam suatu gereja Masyarakat Organisasi Komunitas Atau tim proyek Kita berotoritas Atas sejumlah besar orang Sebagai kakek nenek Orang tua Atau kakak Kita memegang Peran pemimpin Atas mereka yang lebih muda Jika digunakan dengan baik dan hati-hati Kekuasaan yang kita miliki Bisa membawa kepada kebaikan Menuntun orang-orang yang kita pimpin Melalui jalan yang benar Melalui visi besar bersama Namun Jika kita lengah Bisa jadi kita terbunuh Oleh kekuasaan itu Mungkin tidak dibunuh secara fisik seperti Gia Dalia Tetapi Mati dalam relasi dengan sesama Ketika kita mulai menyalahgunakan kekuasaan Orang tak lagi percaya kepada kita Bahkan Bisa jadi membenci kita Bisa saja kita tidak kehilangan kekuasaan Tapi Kita tidak membuat dan mendatangkan kebaikan kepada kekuasaan itu Marilah kita bertekad Untuk senantiasa Waspada Menjaga hati Untuk tidak takabur Dan tidak Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya